Satu bulan pasca pengungkapan jaringan narkotika kelas 1 di Polres Blitar Jawa Timur, Kepala Satuan Narkoba Polres Blitar, Ibtu Sukoyo, justru kedapatan positif mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil tes urin dadakan yang diselenggarakan atas Perintah Kapolres Blitar pada Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut keterangan Kasih Humas Polres Blitar, Ibtu Heri Irianto menyebutkan bahwa, saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor Polda Jatim. Sedangkan ditanya mengenai barang bukti, hingga kini belum ditemukan, meskipun hasil tes urin kasat narkoba Polres Blitar dinyatakan positif terdapat kandungan zat amfetamin. Terima kasih telah menonton!